Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rosanti Min 1015-1059 Disini saya akan mempresentasikan fokusan saya dengan judul Pengaruh penerapan metode Ada peningkatan untuk pembelajaran ilmu penyelawan alam di suatu kelas 4 DST di Kestia Sudukupan dan Rek Ada penerbangan yang saya akan menjelaskan yang berkaitan Pembelajaran Pembelajaran CONBELAs dan tidak menyenangkan. Penerapan metode peiken ini diharapkan permasalahan yang dialami oleh berumah pengiswa dalam pembelajaran dapat diatasi dan membuat pembelajaran yang dilaksanakan lebih bermakna bagi itu. Oleh karena itu, peneliti yang akan dilakukan ini berjudul pengaruh penerapan metode peiken terhadap peningkatan butuh pembelajaran pengiswa kelas 4 desain 737 Kabupaten Reku. Kemudian pada bagian berumah pengiswa dalam berdasarkan latar belakang yang telah diuruskan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah ada pengaruh penerapan metode peiken terhadap peningkatan untuk pembelajaran pengiswa pengiswa kelas 4 desain 737 Kabupaten Reku. Dan untuk bagian K yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan yang telah diperlukan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan metode peiken terhadap peningkatan butuh pembelajaran ilmu pengiswa alam siswa kelas 4 desain 737 Sudah 4 dan Reku. Padahal pun untuk bagian D yaitu manfaat penelitian, ketama itu manfaat teori Indonesia 2 manfaat. Kemudian untuk bagian itu bagian Pesaka yang pertama itu pengertian pengaruh. Pengertian pengaruh dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pengaruh daya yang ada dari tujuan orang, benda, dan sebagainya. yang ikut membantu kepercayaan watak atau perbuatan seorang. Dan untuk bagian dua yaitu PYCAMP. Pengertian PYCAMP. Pembelajaran aktif, inokatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dikatakan demikian, karena pembelajaran yang dirancang hendaknya dapat menelitifkan peserta didik, mengembangkan kreativitas yang padat, kerennya efektif, akan jadat tetap menyenangkan bagi para peserta didik. Dan untuk bagian ketiga yaitu Pengertian Mutu Pembelajaran Mutu Pembelajaran merupakan gambaran kualitas pembelajaran secara utuh dari proses dan hasil pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang keempat yaitu Pengertian Ilmu Pengetan Alam Menurut Tusan Tso 2013, berpendapat bahwa pembelajaran IPA adalah suatu usaha manusia dalam memahami alam pengetahat melalui sebuah pengamatan yang tepat pada setaran. Serta menggunakan prosedur dan dijelaskan dengan penelaran-penelaran sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan. Kemudian langsung saja untuk bab terakhir yaitu top ketiga metode penelitian. Untuk bagian A, jenis penelitian. Jenis penelitian di duluan. Menggunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang mengadukkan. Dan bagian F, yaitu lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini memilih lokasi di sekitar diukti telurang dampak di penekanan otak atau patent yang retak pada peluang jenis penyelitian akan dilakukan selama ke-Ramdia 29 dari jenis penyelitian jenis penyelitian di antara Maret 2013. populasi adalah keseluruhan dan untuk bagian kemudian instrumen penaltian dalam beberapa hal ini yaitu yang pertama lembar observasi yang kedua kemudian untuk penumpulan data yang pertama itu observasi kedua lembar test dan yang ketiga dan yang terakhir itu setiap analisis data setiap analisis data yang digunakan analisis data statistik mungkin itu saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati